Sampai jumpa di video selanjutnya dan yang memperbolehkan sepeda motor masuk jalur tol. Menhub juga mengingatkan tingginya resiko terhadap pengendara sepeda motor bila memasuki jalan tol. Ini berkaitan dengan keselamatan. Sekarang ini 70 persen kecelakaan itu karena motor. Tarangan sepeda motor masuk tol terdapat pada pasal 38 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2009 tentang jalan tol yang berbunyi. Jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Tetapi PP nomor 44 tahun 2009 merevisi peraturan dalam PP nomor 15 tahun 2005. Di peraturan baru ditambahkan satu ayat antara ayat 1 dan 2 yakni ayat 1A yang isinya pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus untuk kendaraan bermotor roda 2 yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Pasal 1A itu diterapkan dalam pembuatan jalan tol jembatan Surabaya Madura atau Suramadu dan tol Bali Mandara. Di kedua tol terdapat jalur khusus sepeda motor yang dibuat terpisah dari jalur kendaraan roda 4 atau lebih. Terima kasih. Terima kasih.